Halo teman-teman, balik lagi ke video aku. Buat yang baru gabung, selamat datang. Nama aku Noni. Dan hari ini aku bakalan melanjutin seri Beasiswa Dunia, episode kedua. Dan khusus buat hari ini, aku mau ngebahas tentang Beasiswa Erasmus Mundus. Mungkin teman-teman udah pernah denger lah ya. Dan hari ini aku mau ngewawancarain teman aku yang merupakan penerima Beasiswa Erasmus Mundus ini. Dan balik lagi, tujuan video aku ini adalah membantu teman-teman untuk bisa dapet informasi lebih banyak tentang Beasiswa-Beasiswa yang ada di seluruh dunia. Supaya teman-teman ketika daftar Beasiswa itu nggak cuma kayak pakai kacamata kuda gitu. Jadi kalian tahu bahwa kalian tuh punya banyak opsi-opsi lain di luar sana. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku bikin video baru. Oke, langsung mulai ya. Oke. Perkenalkan diri dulu dong. Namanya siapa? Nama aku Atifa Utami. Sekarang aku lagi kuliah S2 di program Play Education Toys and Languages. Itu di bawah programnya Erasmus Mundus Join Master Degree. Nah itu dua tahun programnya dan sekarang aku di tahun kedua. Masukan kedua. Itu deh. Sekarang aku bakal sharing berkenalkan di sini. Oke, asik. Terus pengen tanya nih kan kalau Erasmus itu kan dia programnya kayak pindah-pindah gitu kan ya setahu aku ya? Iya kan? Nah kalau Tifa nih bagiannya Early Childhood Education ini dapetnya di negara mana aja nih? Kebetulan aku di tiga negara itu di Spanyol, di Cordoba, terus di Portugal, di Lisbon, dan terakhir nanti di Istanbul, di Turki. Jadi di tiga institusi itu per semester pindah-pindahnya gitu. Jadi semester satu kemarin di Spanyol, di Cordoba, ya? Iya. Terus semester duanya di? Di Lisbon. Oke, Lisbon, Portugal. Terus, Sandy kalau yang ketiganya di? Di Istanbul, di Marmara. Turki. Iya, terus yang keempat? Yang keempat itu bisa pilih di manapun, karena kita punya kayak partner institusi gitu. Ada di kayak di Meksiko, di Brazil, kayak gitu-gitu. Ada juga di Jerman. Jadi benar-benar tergantung dari tesis kita tentang apa kita bisa ke sana gitu. Asik banget. Asik banget. Nah terus. Terus kayak cuma pindah-pindahnya. Iya sih, emang pindah-pindahnya capek ya. Terus pengen nanya dikit nih, boleh nggak sharing tentang waktu tifa, proses seleksi beasiswanya tuh kayak apa sih? Singkat aja gitu. Singkat aja ya. Jadi kebetulan program aku itu bukannya di Oktober. Seleksinya itu seleksi dokumen. Beberapa program juga mencantumkan ada interview. Jadi kayak ada tahap satu, dokumen lulus, langsung interview gitu kan ya. Nah kebetulan aku tuh di batch pertama, itu nggak ada interview. Jadi pure seleksi dokumen. Nah gitu. Jadi seleksi dokumen itu tetap sampai Februari, pengumumannya di April atau Mei, kayak gitu. Sudah deh diterima. Jadi kita menerima untuk dapat besok atau nggak, nanti ada prosesnya lagi. Terus dilanjutin. Gitu. Oke, terus akhirnya ketahuan dapatnya itu kapan tuh perkiraannya? Itu perkiraannya di bulan Mei. Di bulan Mei. Di akhir Mei biasanya gitu. Oke. Jadi pokoknya awalnya itu seleksi dokumen dulu, kalau udah nanti tergantung jurusan, seandainya ada interview atau ada yang seleksi lebih lanjutnya ya. Biasanya pasti dikasih tau kan? Iya, ada per 2-3 bulan gitu ada tahapannya kayak gitu. Kalau aku langsung diumumin gitu. Ah. Nah ini untuk beasiswa Erasmus Mundusnya ini tuh yang di cover apa aja sih? Yang di cover itu biaya kuliah, otomatis kita nggak perlu bayar, tinggal kuliah aja. Terus per bulan itu dapat 1.000 euro, itulah yang kita pakai buat sewa apartemen, buat transportasi, buat beli makan gitu kan ya. Buat pokoknya sehari-hari kita, itu 1.000 euro tiap bulan. Dan ada uang transport, jadi per tahun itu dapat 3.000 euro. Jadi ini tergantung juga sih, jadi kalau teman-teman yang partner program, misalkan kayak ada teman aku dari Turki gitu ya, mereka cuma dapat transport 1.000 euro. Teman-teman aku dari Eropa juga cuma dapat 1.000 euro. Jadi di luar itu mereka dapat 3.000 euro. Jadi ada hitung-hitungannya gitu. Kita dapat 3.000 euro per tahun. Jadi intinya memang beda-beda ya, tergantung ya. Iya. Tergantung mungkin di negara apa, terus jurusannya juga apa ya kan? Programnya gitu. Tapi kalau semua IMG, MD, aku sudah tanya-tanya teman-tanya gitu ya. Jadi mereka sama tiap bulan itu bakal dapat 1.000 euro. Meskipun kamu misalkan jurusannya teknik apa gitu di Belgia kayak gitu misalkan ya, itu juga 1.000 euro. Tapi yang kayaknya yang beda tuh kalau di Nord, kayak di kamu di Finland kan lebih mahal dia hidup ya. Jadi itu kayaknya lebih berapa ratus euro gitu seingat aku ya. Kayak gitu. Iya. Oke. Wah seru juga ya. Terus pendasaran nih pasti ada yang nanya, kalau untuk visa, terus paspor, itu tuh di cover nggak sih sama beasiswanya? Nah itu bentuknya reimbursed. Jadi di awal, jadi kan pengumumannya bulan Mei nih. Aku ngurus-ngurus visa bulan Juni, Juli. Itu nggak dikasih duit emang dari mereka. Mereka akan cover semuanya ketika sampai gitu. Jadi itu di cover, masuk ke transport allowance tadi, uang transportasi gitu. Tapi berarti bayar sendiri dulu, nanti ketika udah mulai kuliah baru bisa reimbursed gitu ya? Iya benar, bayar sendiri dulu, baru nanti sampai sana dibayar. Oke. Wah lumayan banget ya. Tapi itu masuk ke yang 3.000 euro tadi ya, Non? Iya. Itu masuk ke 3.000 euro tadi. Seenggaknya kalau misalnya... Banyak ya? Iya banyak, tau 3.000 euro. Apalagi kalau misalnya di Indo, itu kan rupiah. Ketika di convert ke euro, jadi cuma dikit. Iya ya, visa cuma 950.000 waktu itu. Iya enggak. Lebih-lebih lah pokoknya itu. Gile, tapi kalau aku sih, jujur kalau di Finland tuh mahal banget sih ya untuk visanya aja. Waktu itu aku kayak berapa juta gitu. Gile. Buat setahun tuh. Dari visa dari mana? Iya, visanya aja tuh untuk satu tahun tuh 5 juta. Kok lu nggak salah deh? Wow. Iya, makanya parah banget sih. Tapi berarti untung ya kalau di Erasmus ini seenggaknya bisa reimburse ya? Iya. Oke. Reimburse semuanya. Nah, ini yang berikutnya nih. Aku pertanyaannya lihat di handphone soalnya. Ini buat teman-teman nih nanti mungkin penonton-penonton yang tertarik kalau mau apply untuk beasiswa Erasmus Mundus ini. Nah, itu ada nggak sih tips dan trik atau saran mungkin buat teman-teman yang mungkin nanti mau apply? Yang tentunya nih ya, trik-triknya itu tidak ada di website-nya nih. Kan kamu udah ngalamin nih. Oke, menurut aku nih ya. Jadi ada tiga hal sih. Meskipun ini kayaknya klise, tapi ini bener-bener waktu itu aku ngobrol sama profesor aku gitu. Jadi ada tiga hal ini menurut aku. Yang pertama, meskipun dia bilang, oh kan Erasmus itu sangat spesifik ya. Misalkan jurusan kamu early childhood atau pendidikan tinggi atau apa. Jadi pastikan kamu linear sama background pendidikan kamu. Oke. Itu dulu deh. Yang penting linear dulu. Kalau misalkan nggak linear, kamu punya kontribusi yang signifikan di bidang itu. Misalkan kamu anak HI, tapi kamu mengambil pendidikan. Ya kamu harus ada kontribusi yang signifikan yang bisa kamu elaborasi di motivation letter. Nah itu linear ya, dan kontribusi. Yang kedua, itu di motivation letter kamu. Jadi, oke kamu sangat aktif. Misalkan masih lu sangat aktif, semua kegiatan kamu ikutin. Tapi kamu nggak perlu cantumin semua-mah yang kamu ikutin itu di dalam motivation letter. Tapi lebih kepada bagaimana kamu mempresentasikan potensi kamu yang sesuai dengan bidang yang kamu ambil. Atau program yang kamu ambil. Karena mereka mau cari itu. Kedua itu. Jadi nggak usah, karena cuma dua lembar sih di motivation letter itu. Dan menurut aku itu yang jadi kunci juga. Dan ketiga, bohong deh kalau beasiswa itu nggak lihat GPA gitu ya. Karena kompetisinya juga kan mereka di ranking. Nankingnya itu kayak 1-20 kalau di program aku. Dan idealnya menurut aku ya, GPA kamu itu 3,5 lah biar aman gitu. Untuk berkompetisi masuk 20 besar. Itu sih menurut aku. Dan yang aku lihat dari teman-teman aku juga di profil-profil teman aku di angkatan aku. Ini oke banget sih menurut aku. Dan ini juga sebenarnya jadi kunci. Kalau di Eropa tuh kayaknya emang semuanya kayak gitu nggak sih? Karena di aku pun juga sama 3 hal itu tuh. Lebih ngeliat tuh di motivation letter. Dan apakah jurusan kamu linear. Atau seenggaknya kamu punya kontribusi di bidang yang mau kamu ambil gitu kan ya. Bener. Ini top banget sih. Nah terus kalau teman-teman mau daftar ini kita lihat website-nya di mana sih? Website-nya ya. Sebenarnya itu agak ribet ya di sini ya. Kalau teman-teman buka Google aja ya. Itu diketik Erasmus Mundus Join Master Degree Catalog. Jadi mereka punya katalog. Aku nggak bisa jelasin satu website itu. Jadi di katalog itu ada sekitar 100 lebih program macem-macem. Nah di situ juga ada kayak link tautan untuk per program. Jadi di situ katalog, pilih kamu mau apa. Misalkan teknik, apa-apa. Nanti ada linknya warna biru bisa di klik. Itu nanti muncul ke halaman program kayak gitu. Oke. Jadi pokoknya tinggal Google yang tadi aja. Nanti aku bakal cantumin juga. Google itu. Ya nanti aku share juga linknya. Nanti langsung keluar pilihan jurusannya apa aja. Dan itu akan langsung kekonek ke link website yang khusus untuk program pilihan ya. Iya per program. Oke. Jadi bentuknya katalog, list-list gitu. Oke. Nah terus yang terakhir banget nih pengen nanya. Pengalamannya tuh gimana sih? Karena kan udah diterima di Erasmus ini. Terus udah kuliah setahun lah ya. Nah itu gimana kah pengalamannya? Terus apakah di Erasmus ini ketika kamu lulus kamu wajib pulang? Atau kamu harus ngapain kah? Gitu. Oke. Kalau di Erasmus sendiri itu pengalaman ke sosial ya Non ya? Apa aja deh yang kamu highlightnya deh. Highlightnya ya? Yang seru adalah karena kita pindah-pindah negara. Jadi kita punya kemampuan adaptasi yang cepat gitu. Kayak oke karena kita mobilitasnya tinggi gitu kan ya. Setiap semester pindah. Jadi adaptasi ke orang-orangnya juga cepat kita jadinya. Dan juga ke schedule belajar juga jadikan beda-beda tiap negara. Dan bahasa sih. Misalkan di Spanyol seenggaknya bisa bahasa Spanyol yang dikit-dikit lah. Sehari-hari Portugis juga. Terus nanti mungkin ke Turkiah juga bakal siap-siap kayak gitu kan ya. Terus masalah ada ikatan nggak sih sama Erasmus? Itu nggak jadi terserah bener-bener bebas. Kita mau pulang ke negara kita boleh. Mau stay di Eropa kalau ada kerjaan boleh. Bahkan itu profesor aku waktu kita baru masuk sampai dia udah nawarin misalkan nanti S3 programnya apa aja yang udah ada gitu. Jadi pun mau lanjut sekolah juga boleh kayak gitu kan. Dan mereka sangat suportif ya meskipun mereka di beda-beda negara. Tapi konektifitasnya tuh tinggi gitu. Misalkan ada bantuan kita lagi dari Spanyol di Portugal. Jadi cepat karena satu program institusi kayak gitu-gitu. Itu sih yang aku rasain secara singkat ya. Nah kalau dari proses pembelajarannya sendiri. Karena kan kamu pindah-pindah nih kan. Nah itu sendiri tuh bingung nggak sih? Kayak maksudnya kan memang wajib adaptasi juga lah ya. Itu kan bagian dari proses adaptasi. Tapi dari akademiknya sendiri tuh ada kesulitan nggak? Atau kayak gimana gitu. Mungkin kan kadang-kadang secara akademik di negara tertentu bisa beda ya. Jadi kayak misalkan dulu waktu pertama kali di Spanyol. Kita kan baru sampai Eropa gitu kan ya. Nggak tahu misalkan standar riset di Eropa tuh gimana sih Spanyol kayak gimana sih. Misalkan ada tugas paper tentang mini riset apa gitu. Kita jadi oh kira-kira ini sudah sesuai belum ya kayak gitu-gitu. Awalnya sih sebulan dua bulan itu sih masih adaptasi ya. Tapi akhirnya sudah di Spanyol nanti di Portugal juga agak lebih mudah. gitu ngikutinnya. Menurut aku sih gitu sih. Masalah jadwal biasanya kalau di Spanyol itu mereka intensif. Misalkan satu mata kuliah diselesain dalam dua minggu kayak gitu. Nanti dua minggu selanjutnya itu mata kuliah yang beda lagi. Nah tapi kalau di Portugal itu biasanya satu mata kuliah itu bisa kayak dilengkap-lengkap gitu loh jadwalnya. Minggu pertama, nanti di bulan kedua, minggu kedua, kayak gitu. Jadi itu juga mempengaruhi kayak cara belajar gitu nggak sih? Kayak oh dulu aku kayaknya ini harus selesai matematika basic mer misalnya gitu. Selesai dua minggu. Sekarang harusnya selesai dalam dua bulan karena lengkap-lengkap gitu jawabannya. Itu juga mempengaruhi secara emosional dan juga ini. Iya sih, gitu. Berarti itu memang menurut aku program Erasmus ini cocok untuk orang yang mudah beradaptasi sih ya menurut aku. Karena apapun. Bisa nanti juga bisa. Kenapa? Meskipun nggak punya skill adaptasi tiba-tiba jadi punya gitu. Jadi terlatih banget lah. Iya sih memang cocok untuk orang yang memang gampang beradaptasi atau ingin belajar beradaptasi sih ya. Aku dapetnya sih gitu. Karena memang akan pindah-pindah ketemu orang baru harus menyesuaikan diri dengan sistem sosial yang baru dan sistem pendidikan yang baru gitu ya. Tapi jadi pengalaman tersendiri nggak sih? Jadinya oke banget nggak sih? Iya, itu jadi tahan banting dan jadi punya banyak kawasan gitu. Ada kata-kata penutup atau tambahan mungkin sebelum udahan gitu. Buat teman-teman yang lagi daftar beasiswa, jangan, pengalaman aku jangan cuma daftar satu beasiswa, mungkin satu atau dua atau tiga. Dan juga persiapannya itu biasanya satu atau dua tahun sebelum. Karena banyak banget yang harus disiapin dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, reach out people, reach out friends gitu. Atau alumni kayak mungkin Noni atau aku, orang-orang yang sudah keterima. Jadi mereka akan punya real experience yang bisa dibagi. Jadi langsung kontekstual. Jadi tetap semangat siapapun itu dan dimanapun itu. Asik. Makasih. Thank you banget loh Tifa udah sharing loh. Iya, semoga bermanfaat. Iya, pasti bermanfaat. Thank you ya. Nah, itu tadi sharing dari teman aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan bisa membantu teman-teman juga untuk cari info beasiswa. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Bye-bye. selamat menikmati